Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Macan tutul jadi salah satu pemangsa yang paling ditakuti Tapi mereka hidup soliter, bukan pemangsa terbesar, bukan pula yang terkuat Jadi masih ada beberapa pesaing yang mampu mengalahkan macan tutul Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang deretan hewan yang mampu mengalahkan macan tutul Siapa saja mereka, dan apa buktinya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Benatang Liar Haina bisa mengalahkan macan tutul Entah ketika Haina bersama pasukannya, atau ketika duel satu lawan satu Atau bahkan ketika seekor Haina melawan dua atau tiga macan tutul sekalipun Ada beberapa bukti yang menunjukkan kekalahan macan tutul ketika berhadapan dengan Haina Macan tutul sering kehilangan mangsanya karena direbut oleh Haina Macan tutul kabur ketakutan karena kedatangan Haina Macan tutul kehilangan anaknya karena dimangsa oleh Haina Dan bahkan macan tutul dewasa juga bisa jadi mangsa oleh para Haina Mengutip artikel yang diterbitkan pada halaman afrikageografic.com Sekelompok Haina digabarkan pernah terlihat mengeroyok seekor macan tutul jantan yang masih muda Kalah jumlah, macan tutul akhirnya kalah dan berakhir menjadi makanan para Haina Ini adalah kejadian langka, karena meski pemangsa yang rakus, Haina jarang menjadikan macan tutul sebagai mangsanya Alasan kenapa para Haina sampai memangsa macan tutul adalah karena sebelumnya macan tutul itu telah memangsa salah satu Haina muda yang merupakan anggota klan tersebut Bisa dibilang itu adalah aksi palas jendam dari para Haina Macan tutul benar-benar tidak berdaya jika harus berhadapan dengan harimau Seakan macan tutul kehilangan tajinya jika lawannya adalah si belang Kalah secara fisik dan kalah secara mental Ada beberapa bukti yang menunjukkan harimau menyerang macan tutul Mengejarnya sampai kabur ketakutan Memocokannya di atas pohon Dan bahkan memangsa macan tutul yang berhasil ditangkap Harimau beberapa kali terlihat memangsa macan tutul Makanya macan tutul tidak berani kalau melawan harimau Soalnya harimau punya sifat yang hampir sama seperti macan tutul Super Negat Berbeda dengan harimau yang bukan hanya mengalahkan Tapi juga memangsa macan tutul Para singa biasanya hanya merebut mangsa macan tutul Mengusirnya dari wilayah kekuasaan Dan kalau terpaksa para singa hanya mengalahkan macan tutul Dan meninggalkannya begitu saja Singa jarang memangsa macan tutul Setidaknya admin belum menemukan buktinya meski sudah mencarinya di internet Sepertinya para singa tidak menyukai daging macan tutul Padahal beberapa kali singa punya kesempatan untuk memangsa macan tutul Macan tutul pernah memangsa buaya kecil Mencoba merebut mangsa buaya Dan bahkan makan bersama buaya Tapi macan tutul tetap harus mawas diri jika berada di dekat buaya Pasalnya buaya pernah terlihat memangsa macan tutul Entah bagaimana ceritanya Yang jelas seekor buaya pernah terlihat membawa macan tutul di mulutnya Kalau menurut perkiraan admin Macan tutul sedang minum Ia tidak sadar bahwa ada buaya yang mendekat Dan ketika lengah Tiba-tiba buaya menyerang dari dalam air Dan hab Buaya berhasil mengalahkan dan memangsa macan tutul Di kawasan nasia Macan tutul bisa saja bermasalah dengan beruang Dengan ukuran yang lebih besar Beruang jadi salah satu masalah serius Jika harus dihadapi oleh macan tutul Keduanya memang jarang bertarung Apalagi saling memangsa Tapi jika harus bertarung Maka para beruang punya beruang yang besar Untuk mengalahkan macan tutul Dalam beberapa pertemuan Keduanya terkesan acuh Dan tidak menunjukkan ancaman Atau bahkan serangan Tapi ada bule bukti Yang memperlihatkan beruang Mengejar macan tutul Pertarungan antara anjing liar Afrika Dan macan tutul Adalah pertarungan yang sengit Macan tutul memang negat Tapi kadang berhasil dipocokkan Oleh anjing liar Yang menang jumlah Beberapa kali Macan tutul Terlihat berada di atas pohon Dan beberapa anjing liar Menunggu di bawah pohon Ada pula Kasus di mana anjing liar Berhasil merebut makanan Yang dibawa oleh macan tutul Tapi Hampir tidak pernah ada kasus Di mana anjing liar Afrika Memangsa macan tutul Di kawasan Asia Ada pula anjing liar Yang jadi pesaing macan tutul Anjing ajak misalnya Mereka yang punya level Mereka yang punya level Hampir sama dengan anjing liar Afrika Tentunya memiliki peluang besar Untuk mengalahkan macan tutul Untuk sementara Kemenangan cita Ketika menghadapi macan tutul Adalah ketika cita berhasil Mengancam Mengejar Dan membuat macan tutul Pergi dari wilayah kekuasaannya Tapi para cita Tidak bisa berbuat lebih Karena macan tutul Memang punya level Di atas mereka Setidaknya Dengan berhasil mengejar Dan membuat macan tutul kabur Para cita punya catatan Di mana mereka Pernah mengalahkan macan tutul Tentu dalam porsinya sendiri Meski jadi salah satu Pemangsa utama Honey Badger Tapi macan tutul Juga pernah di kalahkan Oleh Honey Badger Hewan paling berani itu Emang bukan hewan sembarangan Meski ukurannya kecil Tapi mentalnya Bukan kaleng-kaleng Pada suatu momen Macan tutul Tengah memburu Honey Badger kecil Ketika hampir di kalahkan Tiba-tiba Induknya datang Dan menyerang dengan buas Dan serangan itu Menyebabkan macan tutul terbang Honey Badger Lalu mengejar macan tutul Dan ternyata serangan itu Menyebabkan macan tutul kalah Hingga akhirnya Gabur ketakutan Pertarungan antara pepun dan macan tutul Biasanya terjadi di sekitar pepohonan Keduanya memang punya spot bersantui Di atas pepohonan Jadi kalau nemu pohon yang nyaman Pasti bakal jadi reputan Macan tutul bisa saja memaksa pepun Tapi dengan pasukan yang banyak Pepun pernah membuat macan tutul Gabur ketakutan Dan bahkan terjatuh dari atas pohon Serangan babun Ternyata mampu mengalahkan macan tutul Yang terkenal sangat puas Dari beberapa pesaing yang ada di sekitarnya Bisa dibilang macan tutul bisa di kalahkan Oleh banyak pesaingnya Belum lagi hewan herbivora berukuran besar yang bisa saja mengalahkan macan tutul dengan cukup mudah Gajah Gajah bukan mangsa yang diincar oleh macan tutul Karena ukurannya terlalu besar Gajah bahkan bisa membuat macan tutul terpocok di atas pohon Dan gabur ketakutan karena dikejar mereka Ukurannya yang besar dan pasukannya yang banyak Membuat macan tutul tidak berani mengusik para gajah Badak juga bukan mangsa yang bagus untuk diburu Karena selain ukurannya yang besar Jula tajamnya juga sangat berbahaya Belum lagi kudanil yang mulutnya besar Singa saja bisa di kalahkan dan dikikit dengan mulut lebar dan tarik panjangnya Apalagi sekelas macan tutul yang lebih kecil Gaur jadi hewan besar yang tidak bisa diburu oleh macan tutul di kawasan India Mau memaksakan keberuntungannya Tapi macan tutul sadar diri Yang ada malah gaur menyerang macan tutul dan membuatnya ketakutan Sekelas wildebeest Yang biasanya jadi salah satu mangsa macan tutul Juga pernah mengalahkannya Macan tutul pernah diseruduk oleh wildebeest Begitu pula dengan wardog Yang pernah menyebabkan macan tutul terbang Karena serangan mengerikan dari wardog Dan masih banyak lagi hewan lain Yang punya peluang mengalahkan macan tutul Menyebabkan kucing besar yang satu ini Tidak bisa menjadi raja di habitatnya Karena masih banyak hewan lain Yang mampu mengalahkannya Tapi meski begitu Macan tutul Tetaplah macan tutul Mereka negat Super negat Dengan posisinya yang cukup terancam Mereka tetap mampu bertahan hidup Dan beradaptasi dengan kondisi habitatnya Dengan banyaknya ancaman yang ada Bukannya menyebabkan mereka tersingkir Malah menimbulkan sifat yang semakin negat Buktinya macan tutul masih negat Merebut makanan pesaingnya Memangsa anak singa Memburu hyena Dan bahkan memaksakan beruntungannya Untuk memburu mangsa berbahaya Bukan pemangsa yang paling hebat Punya banyak pesaing yang bisa mengalahkannya Tapi mereka tetap bertahan Macan tutul punya jalannya sendiri Untuk menunjukkan eksistensinya Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton